Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 31 Maret 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di 12 daerah. Di antaranya Bangkalan, Gresik, Kota Madiun, Lamongan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tuban. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 22 daerah. Yaitu di Banyuwangi, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, dan Kota Madiun. Lanjut di Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Tulung Agung. Kemudian Kota Blitar dan Nganjuk akan diguyur hujan sedang, lalu ada 12 daerah yang turun hujan ringan. Termasuk Banggalan, Batu, Pojonegoro, Pondowoso, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Sampang, Sumeneb, Trenggalek, dan Tuban. Pada malam hari masih ada 11 wilayah yang diguyur hujan ringan. Seperti Batu, Gresik, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, Sampang, dan Sumeneb. Lalu pada dini hari wilayah Kabupaten Malang akan diguyur hujan sedang dan hujan ringan masih turun di Kabupaten Blitar, Pamekasan, dan Sampang. Sementara mayoritas daerah lainnya di Jawa Timur akan berawan. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan turun hujan di pagi hari dan dilanda hujan petir di siang hari. Namun pada malam hingga dini hari langit Kota Pahlawan akan berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuacar Jawa Timur hari ini, Juga 31 Maret 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.